Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman ketemu lagi di channel youtube Herman Kartus Nah di video kali ini kita mau Review jenis sanse daun keras ya Ini lokasinya Ada di daerah Limbangan Garut Utara Nah di video kali ini Nanti kita akan tanya-tanya ya Tentang sanse vera yang daun keras ini Kebetulan pemiliknya Yaitu Bapak Cepi Dia teman dari Pak Herman Kartus Nanti kita tanya Perbedaan dari Jenis sanse daun keras ini Soalnya banyak yang mirip ya teman-teman Ini tanemannya Sampai jumpa di video kali ini 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang beda-beda lagi ya, yang hampir ini apa, ya yang perkiraan teman-teman ya, ini kalau masalah harga, kita kan mau perbedaan dulu, terus media, nanti kalau masalah harga kita bisa di belakang ya, bisa di belakang. Ini kan nama-namanya aja dulu ya, ID-ID-nya ini, yang ini apa? Ini hibrid Mutomo X Bali, ini hibrid tadinya dari Thailand, cuma ketahuannya, eh ternyata dari kita juga, dari Indonesia. Maksudnya orang Jawa Tengah, spreadernya. Oh iya. Kalau yang ini, ah, ini kelihatannya kayak warnanya nih lebih. Lebih sama-sama itu ya, sama kodokan ya Pak? Iya, bener. Kodokan kayak gitu. Kayak gini ya? Iya. Ini hibrid juga, ini hibrid marga. Kalau yang jasih. Ada lagi yang lebih hampir sama? Iya, yang mana lagi tuh. Gabil gali. Oh, gak gabil gali. Gabil gali sama-sama ini. Oh iya, hampir mirip ya. Teman-teman ya, ini kalau yang ini mah jenis yang tripas ya. Kalau ini yang jenis tripas, yang biasa saya suka ada di tempat saya, di GH saya tripas. Kalau saya kan lebih ke tripas. Nah, kalau ini ACP ini, dia lebih ke daun-daun keras ya. Daun-daun tebal, iya daun tebal. Kalau yang ini kan kayak model kayak gini tuh banyak. Sepintasnya mah kita pikir kan sama. Padahal ini beda-beda. Nanti yuk kita tanya lagi dengan ACP ya. Ah, kalau dimulai dah dari ini ID-IDnya ini apa aja? Ini yang... Ini yang lebih kelihatan cantik kata saya ini loh teman-teman ya. Ya, dari bentuknya dia agak keriting ya. Ada lagi yang mirip sama blue light. Ada kimayo. Apa? Kimayo. Kimayo, oh iya. Kimayo hampir mirip juga. Cuman beda di ini aja ya. Nah, kalau ini agak lebih gelap. Yang apa tadi ini? Blue light. Blue light. Ya, agak lebih gelap. Yang ini kimayo lebih terang. Ya, emang hampir mirip juga ini. Banyak ya teman-teman ya jenisnya, jenis ANSEI itu banyak. Ini satu lagi. Ya, kalian lihat. Satu lagi ini. Ini Robusta Drop. Robusta Drop. Robusta Drop. Gak lebih gelap juga. Jadi biar... Ini kan banyak lah ya jenisnya ya. Kan banyak ini. Yang ini aja dulu saya tanya ini apa namanya. Ini Black Makaila. Black Makaila. Yang ini? Ini Kalista Ek Akila. Kalista Ek Akila. Terus yang mana lagi ya? Kalau ini mas saya tahu. Kalian gitu. Yang ini mungkin. Ini Black Roman. Hybrid juga Black Roman. Oh Black Roman. Ini Andaman. Andaman. Itu ya. Andaman. Kalau yang ini sama yang tadi Mutomo X Bali. Mutomo X Bali. Terus ini Nalika. 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 Hybrid juga. Hybrid juga ya. Itu ya. Hybrid juga. Oh berarti lebih banyak yang hybrid ini ya ya? Ini hybrid juga. Itu ya hybrid apa? Ini tidak. Katana X Nitida ini. Ini tidak. Katana X Nitida. Katana X Nitida. Ya. Ini kan sepintas kan hampir sama banget itu ayah. Yang ini apa? Yang ini apa? Yang ini hybrid tower saya dapat ID. Yang ini hybrid maya. Saya dapat ID. Hampir juga. Sama juga sama ini. Agak mirip. Agak mirip. Sama ini agak gelap. Agak gelap ya. Ini namanya hybrid kukubima. Oh hybrid kukubima. Hybrid kukubima. Hybrid kukubima. Hybrid kukubima. Terus. Yang ini. Ini kan yang tadi udah kita bahas ya teman-teman ya. Nah ini yang udah agak besar-besarnya. Ini saya juga udah lupa lagi. Saya emang terlalu banyak nanya juga. Nah ini apa? Ini contoh besarnya Mutomais Bayi. Iya. Mutomais Bayi. Ini juga sama. Ini contoh besarnya Don C. Bayi Li Bintang. Don C. X Bayi Li. Ini Don C. X Bayi. Ini Mutomais Bayi. Oh iya. Ini contoh besarnya Perancisi Frosty. Oh Perancisi Frosty. Iya lah. Ini Black Makaila. Black Makaila. Ini kan ibaratnya kalau untuk biasanya Sansei kan sering ada kontes ya. Kontes. Nah contohnya tuh yang untuk ya kebetulan ya emang lagi habis ya bahannya kontesnya. Emang udah banyak yang keluar. Contoh misalnya yang kecil yang dari masih kecilnya itu. Yang bagus untuk kontes tuh yang gimana sih? Yang bagus untuk kontes ya kalau menurut saya sih kebanyakan ya. Ya kita hias di daunnya jangan ada yang kacat. Tama ya daun kacat ya. Jangan jangan balap. Kalau balap gimana ya? Kayak yang paling bawah panjang. Panjang. Ini pendek. Pendek. Jadi itu maksudnya paling panah. Paling bawah pendek, panjang, panjang-panjang. kalau daun itu konsisten berarti iya benar tima yang disebut yang roset itu ayah misalnya untuk roset kayak gitu daun roset itu tetap rapi iya nah kalau ini kan udah untuk yang kontes nih ayah nah sekarang gini ah banyakan kan nih banyak yang pada tanya medianya apa sih kok keliatan bagus tanemannya nah medianya kalau kalau dari ACP sendiri apa kalau saya sih masalah media sama aja tapi media depan daerah beda-beda ya kalau saya disini kebetulan saya pakai masir halang sekam bakar sekam bakar sekam bakar sedikit terus kohe nya cuma saya kohe nya kohe kuda pak oh kohe nya kuda ya nah ini adanya di dataran tinggi ya beda lagi sama saya yang ada di dataran rendah ya teman-teman ya kalau saya kan di dataran rendah ini berhubungan ada di dataran tinggi tempatnya mana di limbangan garut utara ya kalau untuk perbandingan medianya medianya itu misalnya berapa perbandingannya pasir malang berapa ininya berapa kalau media saya pasir malang misalkan saya kasih 2 sekam bakar 2 sekam bakar 2 sekam mentah nya 1 sekam kanan nya 1 oh berarti 1 1 2 2 ya 1 1 2 2 jadi yang 1 itu sekam bakar sekam mentah dengan kohe nya ya kohe nya kohe nah kalau kohe itu ya jangan ngikutin mungkin kalau di dataran rendah atau dataran tinggi yang susah kohe kuda ya kohe kan bebas ya bisa kohe kambing ayam ayam tergantung di daerah masing-masing yang lebih mudah didapatnya itu apa kohe nya oh iya A ini A ya saya mau tanya ini kalau saya kan emang udah diteripas A ya nah saya kan kurang paham dengan ini nah keistimewaannya itu sebenernya apa sih A biasanya setiap AID itu pasti punya dong keistimewaannya istimewaannya ya paling dibentuk lah Pak jadi soalnya kalau sensi feira misalnya kayak gini dari keistimewanya gini dewasanya gini misalnya bisa berubah lagi remah lagi jadi orang senangnya dari kecil sampai besar berubah oh berubah ya berubah ya jadi bentuknya lebih unik lebih unik ya unik untuknya ya kaya 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 jadi pikir yang kami mikir ini nya yuk awal ya кажusi Ini malah mulai begini ya, ngipas, kalau ini yang roset, kalau ini ya, ya belum beraturan lah, kalau jenis-jenis model kayak aglonema ini, ayah kan kalau roset itu kadang bisa dibentuk-bentuk ya, dari batang, ini, 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 ada lah yang urut-urut, biar roset itu kan, urut-urut daun, apa ini juga diurut-urut atau apa? Bisa, bisa, paling pakai setik disini, pakai seten, pakai bambu, pakai bambu, pakai apa juga bisa, biar kita pisahkan tingin, ipas, ya, jadi kasih setik, sakit aja pakai karet, oh, berarti sama aja ya, teman-teman, berarti dia tetap bisa juga, gitu, bisa juga, bentuk-bentuk, mau dibentuk seperti apa, ya, 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 untuk yang ibadah yang terakhir lah kita bicara harga misalnya harga yang ini dari yang dia anak terus yang dewasa sampai yang induk, nah ini berapa terus yang ID lainnya juga lah itu ini berapa gitu kalau untuk sensetera hybrid kalau misalnya pasaran harga paling kalau yang kecil kayak gini dari mulai harga dulu ini naik paling 150 paling kesini lumayan juga ya yang daun-daun tebal itu lumayan teman-teman harganya dibeda dengan yang jenis tripas, kalau tripas ya juga ada emang juga ada sih yang harga mahalnya, cuman dia kan agak jarang mahalnya, kalau ini kan hampir ya hampir-hampir mahal nah yang ukur-ukuran segini aja nih yang ukur-ukuran segini dah misalnya nih harganya berapa terus ini ID-nya apa, ini contoh yang ini ini, ini, ini kalau ya sama sih kalau ini misalkan Makaila Proste ya saya jual segini 75.100.000 75.100.000 ini kan kerja gini ini juga sama sih ini 100.000 50.000 oh, 150.000 ada lagi sama ini ini saya dapat dari Thailand paling saya jual di harga 450.000 oh, 400.000 ini jenis apa ini ya? boncel black Thailand oh, boncel black Thailand hybrid nah ini karena ada nama ini jadi saya tahu nih ini Arjuna ini nah ini kisaran segini harga berapa? udah ada anaknya ya? udah anaknya ya paling saya kasih 350.000 ini besar ya di pot diameter 10 ya ini ini 350.000 ini ini 350.000 lumayan besar ya ini nah kalau ini ak harga di berapa? berorong kalau di tempat saya masih jual seukuran gini masih 250.000 300.000 oh, 250.000 sampai 300.000 seukuran segini ya teman-teman ya berorong sampai saat ini saya belum paham ya teman-teman ya jenis-jenis sansei itu yang daun tebal harus untuk belajar Rorida Rorida itu ya ini Rorida Rorida kan ya oh, ya ini kalau yang ini harga berapa? ini Okorokor Okorikata saya juga ada angka 150.000 eh 150.000 200.000 150.000 200.000 kalau yang Rorida hijauan ini 150.000 oh 100.000 150.000 yang Rorida hijauan ya kalau ini Cordoba Marigata harga tadi berapa lupa saya 150.000 oh, ya 150.000 ya ini mirip-mirip sama ini mirip sama jenis tripas ya teman-teman ya mirip banget kayak jenis-jenis tripas warnanya dari daunnya tapi ini sebenarnya daun tebal kerana oh, ya ini yang tadi yang kita bahas-bahaskan yang banyak bener tuh hampir mirip-mirip-mirip nah, ini harga harga ini paling kalau ya, John saya Murai Drop saya jual 50.000 antara kisaran 50.000 sampai 75 kalau Samuradha nah, sama ini juga sama 20.000 di 75 50 tapi ini agak besar ya ini besar ya kokoh di pot 10 ya ini teman-teman semua oke, hibatnya sekian ini yang tadi saya udah bertanya dengan ACP ya yang langsung hibatnya mungkin ini kan jenisnya banyak kalau ditanyain satu-satu mungkin ya mungkin kepanjangan juga durasi ya ACP ini makasih banyak ya ya, saya sedikit-sedikit tahu ya, cuman banyakan yang lebih lupanya yaudah terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton videonya disini banyak banget jenis sansipera daun tebal ya teman-teman terus disini kebetulan kebanyakan hybrid saya juga gak begitu ngerti ini nah untuk teman-teman yang pecinta jenis tanaman sansipera daun tebal nanti di kolom deskripsi saya cantumkan nomor ACP nya ya ACP juga bisa melayani pengiriman online ke seluruh Indonesia ya nah yang tadi sudah dikasih tahu medianya gimana harganya berkisaran dari 50 sampai ada yang juta ya teman-teman ya tergantung dari jenisnya dan hybridnya oh oh ya teman-teman masalah media tanam juga tadi sudah dikasih tahu ya oh ada yang lupa ya masalah penyiraman mungkin kalau untuk penyiraman sama sekitar seminggu sekali ya dan untuk nama-nama jenis sansipera daun tebal ini yang ngasih nama itu orang-orang penyilangnya teman-teman ya terima kasih Terima kasih.